Nah ini nih, yang ditunggu-tunggu ada yang membuat Anda penasaran, terutama bagi pecinta otomotif. Pameran otomotif Gai Kindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2024 sudah siap digelar. Pameran Gias tahun ini akan diramaikan dengan kehadiran lebih dari 120 merek otomotif. Tahun ini pameran digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ISBSD Tangerang, Banten. Acara akan secara resmi dibuka pada Kamis 18 Juli 2024 besok. Total terdapat lebih dari 120 merek dan pabrikan kendaraan baik roda 2, 4 dan juga komersial yang berpartisipasi dalam pameran ini. Angka ini disebut sebagai yang terbajak sejak pameranmu dimulai digelar pada 1986 silam. Pameran kali ini menggunakan 11 hal pameran atau mencapai luas 120 ribu meter persegi. Acara akan berlangsung untuk umum hingga 28 Juli 2024 mendatang. Nah sudah penasaran kan pemirsa ada apa aja nih kira-kira di Gias besok? Kita akan coba tanyakan langsung ya kepada Jurnalist BTV yang sedang ada di lokasi pameran besok. Sudah ada Medi Kantio Adikresna dan juga Jurika Bera Ade Suherman. Selamat siang Medi. Medi tadi di konferensi pers mungkin dapat Anda bocorkan otomotif apa aja nih yang saat ini sudah terpampang ada di sana. Apakah ada kendaraan listrik juga yang masih menjadi salah satu topik utama pameran besok Medi? Iya selamat siang Anissa dan juga pameran. Memang ajang Gai Kino Indonesia International Auto Show 2024 atau Gias 2024 sebenarnya baru akan resmi dibuka pada tanggal 18 Juli 2024 pada besok. Sementara pada hari ini Rabu 17 Juli 2024 adalah momen di mana banyak pewarta dan juga awak media baik dari dalam dan juga luar negeri kemudian menyaksikan langsung berbagai konferensi pers dan juga pertunjukan teknologi begitu Anissa yang disediakan oleh para produsen pabrikan mobil dan juga kendaraan komersial yang hadir di Gias 2024 yang berlangsung di ICEBSD Tangerang ini. Memang ICEBSD sebenarnya 120 itu adalah jumlah dari pabrikan yang mendukung acara secara keseluruhan dari acara Gias 2024 ini karena jumlahnya sangat lebih dari itu karena 55 diantaranya adalah merek kendaraan roda empat dan juga komersial. Sementara masih ada ratusan merek dari suku cadang hingga perlengkapan berkendara yang juga ikut tampil namun belum dapat membuka stand mereka hingga acara secara resmi dibuka untuk pengunjung umum pada besok. Dan memang pada salah satu fokus yang disampaikan oleh GAIKI Industri Negeri selaku asosiasi industri kendaraan bermotor di Indonesia adalah berbagai ragam teknologi kendaraan bermotor terutama di roda empat dan salah satunya yang ditunjukkan saat ini di mana saya berada adalah di hall 7 dari ICEBSD di mana saya saat ini berada di anjungan atau boot milik Toyota yang juga menghadirkan kendaraan listrik berupa all new BZ4X atau BZ4X begitu kendaraan listrik merek Toyota yang secara resmi sudah dipasarkan di Indonesia. Selain itu memang di anjungan ini pula Toyota juga menghadirkan banyak teknologi kendaraan terbaru terutama khususnya hybrid yang juga ditawarkan dan ditampilkan termasuk juga ada all new Yaris Cross begitu juga dengan Toyota all new Alphard dan yang terakhir yang Anda selesikan saat ini adalah Toyota Mirai yang merupakan kendaraan berbasis FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle di mana memang termasuk dalam jenis kendaraan bertenaga listrik atau elektrik vehicle begitu Anissa namun berbeda dengan teknologi elektrik vehicle yang kita tahu yang menggunakan pengisian daya secara langsung dengan sambungan listrik Toyota Mirai sendiri menggunakan atau berbasis tenaga sel hidrogen begitu jadi nantinya mobil ini akan mengisi bahan bakar berupa sel hidrogen yang akan kemudian dikonversikan melalui salah satu alat konverter yang di mobil dan akan mengisi daya melalui tiap sel baterai yang ada di mobil jenis sedan ini dapat saya sampaikan memang sampai saat ini Toyota belum secara resmi memasarkan kendaraan Toyota Mirai di Indonesia karena memang dari segi fasilitas dan juga sarana penunjang untuk kemudian kendaraan jenis sel hidrogen ini memang masih sangat terbatas di Indonesia sehingga sampai saat ini memang masih dihadirkan oleh Toyota sebagai salah satu bahan edukasi dan juga penelitian untuk kemudian apakah kemungkinan masih bisa diterapkan di tanah air Anissa Wah bisa melihat secara langsung ya bagaimana proses pengisian dayanya tadi yang sudah Anda sampaikan tapi selain dari tadi ada mobil listrik selain daripada itu Anda sempat keliling-keliling juga gak nih apa sih yang menarik selain daripada mobil-mobil listrik tersebut Ya memang selain mobil atau kendaraan pribadi begitu dengan jenis kendaraan roda 4 memang di Gias kali ini juga nantinya akan ditampilkan juga berbagai teknologi kendaraan roda 2 atau sepeda motor begitu juga kendaraan komersial yang terletak di beberapa hall secara terpisah dari 11 hall yang digunakan selama Gias 2024 dari ICE BSD ini dan kebanyakan sebenarnya teknologi kendaraan bermotor roda 2 nantinya baru akan muncul begitu pada besok pada tanggal 18 Jujudah 2024 dimana sejumlah motor seperti Harley Davidson hingga Honda dan juga Yamaha akan turut berpalestasi dan menggelar kontrasi pers terbaru mengenai teknologi sepeda motor mereka sementara pada hari ini ada sejumlah merek kendaraan yang juga sudah mulai meluncurkan atau mengungkap sejumlah produk baru yang mereka tujukan untuk pasar otomotif di Indonesia seperti Volkswagen yang menghadirkan mobil listrik ID bus begitu juga dengan sejumlah produsen baru yang masuk ke pasar Indonesia seperti Finvas dan juga BYD serta GSC Ion dan juga Great Wall Motors atau Great Wall Motors maksud saya GWM yang turut menghadirkan kendaraan jenis SUV berupa atau berjenis tank 300 Anissa oke oke yang terakhir Bedi singkat saja berapa harga tiket masuk dan juga jam operasional ini mulai pukul berapa nih Bedi ya Anissa untuk jam pameran sendiri dipisahkan antara hari kerja atau weekdays dan juga akhir pekan atau weekend untuk ini sendiri sebenarnya pengunjung dikenakan tarif tiket sebesar 75 ribu dan dapat mengunjungi pameran sejak pukul 11 siang hingga pukul 21 atau 9 malam waktu Indonesia Barat sementara pada akhir pekan atau weekend pengunjung sudah dapat melihat atau datang ke pameran ini sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga 21 atau 9 malam waktu Indonesia Barat dengan harga tiket di 125 ribu rupiah dan juga dapat dibeli baik itu secara daring melalui aplikasi juga dapat dibeli langsung di loket yang tersedia di ISBSD ini oke baik terima kasih atas laporan yang sangat konferensif Medikan Tio Adikresna melaporkan langsung selamat kembali bertugas